Intro Awal film ini kita diperlihatkan sekitar 20 tahun yang lalu saat akhir jaman ST Eropa sekelompok suku sedang mambur Bison Membuat Bison yang takut memilih untuk terjun ke bawah tebing Terlihat salah satu Bison memilih untuk menyerang dan menyeret seseorang bernama Kedai yang merupakan pemeran utama di film ini sampai terjatuh Tahu atau kepala suku yang melihat pun langsung melemparkan tombaknya ke Bison Namun sayang, Bison yang tertusuk tetap tidak mempedulikannya kemudian menjatuhkan Kedai ke tebing yang sangat curang Terlihat satu minggu sebelum kejadian, Tahu dan pasukannya sedang menyeleksi anak-anak muda yang akan ikut berburu Mereka memberi perintah untuk membuat senjata dengan batu yang dipahat Hanya dua orang yang berhasil lolos Kedai merupakan salah satu dari orang tersebut Mereka yang lolos kemudian dipukuli agar fisiknya kuat Kini kita diperlihatkan bahwa Kedai adalah anak dari kepala suku tersebut Terlihat ayahnya sangat menyayangi Kedai Malamnya mereka menggelar ritual bersama sebelum berburu besok Hingga paginya terlihat pasukan yang akan berburu sedang berpamitan dengan keluarganya masing-masing Kedai di sana juga berpamitan kepada ibunya yang terlihat sangat menyayanginya Kini mereka memulai perjalanan berburunya Malamnya saat mereka sedang beristirahat, Tahu menyuruh anaknya untuk mencoba menyalakan api dengan cara bambu yang digesek Namun tidak berhasil Dan ayahnya mengatakan untuk bertahan hidup kau tak boleh tantang menyerah Paginya mereka yang melanjutkan perjalanan bertemu dengan sekelompok suku lain yang sedang berburu juga Ternyata Tahu dan kepala suku itu berteman Akhirnya mereka berdua memilih untuk berburu bersama Tahu juga mengenalkan Kedai kepada temannya itu Dua skot itu kemudian menemukan babi hutan Dan saat si babi hutan telah tertombak Tahu menyuruh Kedai untuk membunuhnya Akan tetapi Kedai yang kasihan tak sanggup membunuhnya Si ayah yang kecewa kemudian berkata hidup hanya untuk orang yang kuat Dan dia pun menuntaskan babi hutan itu Saat dua skot sedang menyantap hasil perburuannya Mereka terdiam dan mendeteksi ada bahaya yang mendekat Membuat mereka semua kaget dan langsung berdiri Tiba-tiba datang Sabertut menyerang salah satu orang di sana Semua orang di sana kaget Terutama Kedai yang baru pertama kali ikut berburu Hari berikutnya setelah mereka selesai melakukan upacara kematian Dua skot itu kembali melakukan perburuan Mereka yang telah menempuh jalan cukup jauh Memilih untuk beristirahat di gua Terlihat Tahu sedang memberitahu kepada Kedai Di bukit sana ada sekumpulan Serigala Pemimpin Serigala itu bernama Alpa Dia terus menjaga kawannya di atas yang lain Dan sudah pasti dia selalu dalam bahaya Menurut Tahu, Serigala tak dilahirkan sebagai Alpa Tapi dia dapatkan itu dengan keberaniannya sendiri dan hatinya Setelah itu Ayah Kedai juga memberitahu cara mencari petunjuk pulang Menggunakan tangannya yang dihadapkan dengan rasi bintang Hari berikutnya Ayah Kedai yang menemukan kotoran Bison Menjadi semangat mengetahui target mereka sudah dekat Orang-orang di sana kemudian mengoleskan lumpur di wajah dan senjatanya Lanjut mereka langsung menyerang Bison itu Kita diperlihatkan di mana awal film ini dimulai Kedai yang terjatuh dari tebing ternyata menyangkut di sebuah batu Namun dia yang sudah tak kuat melepaskan tangannya Dia terjatuh di antara bebatuan tebing sampai tak sadarkan diri Ayahnya yang melihat Kedai jatuh menangis terseduh-seduh Sampai malam terlihat Ayah Kedai terus memanggil-manggil Kedai Berharap dia sadarkan diri Hingga temannya berkata sudah waktunya kita pulang Paginya dengan berat hati Tau memimpin upacara pemakaman anaknya Dalam tangisnya dia pulang bersama skuadnya Dengan membawa hasil perburuannya Nah menjelang sore Datang burung mendekati Kedai Menotol Kedai membuatnya terbangun dari pingsanya Sasadar Kedai terus memanggil ayahnya Dia yang masih lemah berusaha untuk turun ke bawah tebing Namun sayang tak ada lagi pegangan yang dia temukan Membuat dia berjam-jam berdiam diri Memegangi batu dengan sisa tenaganya Langit yang mendung kemudian turun hujan dengan sangat deras Membuat lembah yang ada di bawahnya seperti sungai mengalir Kedai yang mulai tak kuat memilih untuk terjun ke bawah Saat Kedai terbangun dari pingsanya Dia langsung meminum air yang ada di dekatnya Hiiii Setelah itu Kedai mencoba mengobati kakinya yang patah tulang Saat sudah mendingan Kedai berjalan kembali ke tempat dimana mereka berburu kemarin Di sana Kedai melihat setupukan batu Dan menyadari bahwa si ayah telah menganggap dirinya mati Hari berikutnya Kedai yang sangat kelaparan terpaksa memakan cacing yang dia cari di tanah Tak lama setelah itu terlihat segerombolan serigala yang akan menyerang dirinya Kedai langsung naik ke pohon tempat dia tidur semalam Dia berhasil lolos dari terkaman para serigala itu Walaupun dia sempat tergigit oleh salah satu serigala di sana Tapi dia berhasil menusuk serigala itu hingga tak sadarkan diri Kedai terus berada di atas pohon sampai pagi Setelah mengumpulkan keberanianya Kedai turun dari pohon itu dan mencoba akan membunuh serigala itu Akan tetapi dia yang kasihan lagi-lagi tak dapat membunuh Kedai memilih untuk membawa serigala itu bersamanya Dan mengikat mulut si serigala itu agar tidak menggigitnya Nyaung Malamnya saat Kedai sedang beristirahat bersama serigala itu Dia didatangi sekelombok henna membuatnya pergi dan mencari tempat lain Kedai akhirnya memilih untuk beristirahat di gua kecil Kemudian berusaha menyalakan api dengan bambu yang digeseknya Tapi tak kunjung berhasil Paginya Kedai yang bangun dari tidurnya kembali mengobati kakinya Terlihat juga serigala itu sedang mencoba membuka ikatan di mulutnya dan berhasil Kedai yang baik hati kemudian memberikan minuman kepada si serigala Walaupun dia masih sangat agresif Kedai yang mulai iba dengan serigala itu Terlihat sedang membersihkan lukanya Dia juga membagikan makanannya Cacing lor si mbok pangan kuih Kedai yang telah mempunyai jiwa pemburu berhasil membunuh seekor kelinci Malamnya dia berkata kepada serigala jika dirinya belum sepenuhnya memaafkan dia atas kejadian kemarin Kedai menambahai terserah dirinya akan memberi makanan kepadanya atau tidak Tapi karena kasian melihat hewan di depannya melongo kelaparan Dia kemudian memberi daging untuk serigala itu Walau telah duduk bersama bukan berarti serigala itu sudah jinak kepada Kedai Lanjut Kedai kemudian meregangkan tangannya sambil melihat terasi bintang Dia meminta petunjuk kepada roh nenek moyangnya untuk memberitahu arah jalan pulang Seperti yang telah ayahnya beritahu kepadanya Dua makhluk itu sama-sama merindukan keluarganya Musim salju pun akan segera datang Kedai meragukan dirinya bisa pulang saat musim salju Paginya Kedai yang berencana akan pulang secepatnya Mengucapkan kata pisah kepada serigala itu Tapi dia tetap tak mau pergi dari tempat itu dan malah terus mengikuti Kedai Berkali-kali Kedai mencoba mengusirnya tapi tak berhasil Sampai akhirnya Kedai mau menerima serigala itu untuk bersama dengannya Terlihat si serigala yang melihat babi hutan langsung mengejarnya Nah mulai kompak nih mereka dalam berburu Malamnya mereka memilih untuk beristirahat bersama di tengah hutan Paginya mereka kembali berburu bersama dan Alpa berhasil mendapatkan hewan untuk dimakan mereka malamnya Kini serigala itu sudah tidak agresif lagi dengan Kedai Terbukti saat Kedai sedang tidur Serigala itu diam-diam mendekati Kedai dan tidur di sampingnya Paginya mereka yang telah akrab memilih mandi bersama Di sana serigala itu berhasil menangkap ikan untuk mereka santap Mereka kemudian melanjutkan perjalanannya kembali Dan sejak saat itulah Kedai memanggil serigala itu Alpa Kini musim salju pun telah datang Lagi-lagi mereka berburu bersama untuk mendapatkan makanan Hingga suatu malam Alpa yang didatangi sekelombok serigala lainnya Mencoba memberitahu kepada teman-temannya itu jika manusia ini baik dan tidak membahayakan Dan dengan berat hati Kedai menyuruh Alpa untuk balik lagi dengan keluarganya Setelah Alpa pergi Kedai melanjutkan perjalanannya sendiri Dia terus merasa kedinginan setiap malam Terlihat dia juga mimpi melihat ibunya berteriak ketika ayahnya berkata Kedai telah meninggal Beberapa hari kemudian badai salju datang melanda tempat itu Melihat Alpa sedang bersama keluarganya Kedai dengan sangat semangat berlari untuk mendekati mereka Namun sayang es yang dia pijaki retak dan dia terjatuh ke sungai yang ada di bawahnya Nah si Alpa yang melihat langsung menolongnya Ini scene favorit Mbak Yanni sih Dan semenjak itu pula Alpa tak lagi meninggalkan Kedai Kedai yang sangat kedinginan berusaha untuk menyalakan api agar dia tak terkena hipotermia Setelah mendingan Kedai mulai melanjutkan perjalanannya kembali di teman Yalpa Di jalan Kedai sangat senang melihat ada seseorang di samping tenda dan langsung mendekatinya Akan tetapi harapan Kedai hilang saat tahu orang itu ternyata telah meninggal Kedai kemudian masuk ke dalam tendanya dan mencari apakah ada makanan yang tersisa Namun ternyata nihilur jelas hal itu membuat Kedai frustasi karena sedang lapar Kedai lalu mengambil senjata panah yang ada di mayat itu dan kembali melanjutkan perjalanannya Kini Badai Saluju pun datang membuat perjalanan mereka sangat berat dihadapi Tak sampai disitu saja ujianya terlihat sekelompok henna melihat mereka dan langsung mengejar Mereka kemudian berhasil bersumbunyi di dalam goa Namun bukan berarti mereka telah aman Di dalam mereka didatangi sah berbat Saat hewan itu akan menyerang Kedai Alpa langsung melawannya dan mereka pun berkelahi Kedai kemudian memberanikan diri untuk memanah hewan itu hingga mati Akan tetapi akibat kejadian itu Alpa mendapati luka yang parah sampai dia pincang Di dalam goa Kedai mengucapkan terima kasih kepada Alpa Karena mau mempertaruhkan hidupnya untuk dia Kedai juga mengatakan jika Alpa sudah satu suku dengannya Mereka yang tak pantang menyerah kembali melanjutkan perjalanan untuk yang kesekian kalinya Di sana Kedai berhasil menemukan setumbukan bebatuan yang dia lewati bersama keluarganya Dan waktu saat berburu Visi Kedai yang mulai memburuk membuat dia batuk darah sampai terjatuh Kini giliran Alpa yang terjatuh karena kelolahan Kedai yang tak ingin kehilangan sahabatnya itu memohon kepadanya untuk tetap kuat Dan dia pun menggendong Alpa untuk ikut pulang bersamanya Dalam tidurnya lagi-lagi Kedai bermimpi orang tuanya Dan setelah melanjutkan perjalanannya kembali Alhamdulillah ya Allah Alhamdulillah Alhamdulillah Kedai berhasil ke desanya bersama Alpa yang digendongnya Tentu saja ayah dan ibunya yang melihat langsung memeluknya Di dalam Kedai dan Alpa diobati oleh Tabib di sana Dan saat Alpa diperiksa Ternyata dia sedang mengandung dan akan segera melahirkan Semenjak itulah manusia dan serigala menjadi berteman Film pun selesai Terima kasih telah menonton